Intro Oke, kita mulai Ada yang kurang nih Pup, iya Halo Karatev Ritor, welcome back to another video Yap, kembali lagi dengan aku Dika Adrian Di sini, di video kali ini Aku akan membahas seputar timelapse Jadi kalau misalkan kalian Nanti di akhir video berkomentar Bang, kok hyperlapse-nya gak bikin Oke tenang, kalian bisa cek video aku Beberapa tahun yang lalu di sini Nah, di video itu aku sudah menjelaskan Teknik hyperlapse Jadi di video kali ini, aku akan share ke kalian Beberapa tips pengaturan kamera Dan juga peralatan apa yang aku gunakan Untuk membuat timelapse Mungkin dari kalian yang sering melihat Video timelapse di Youtube maupun di Instagram Ya mungkin kalian lihat Yaitu B aja sih ya Gak ada yang spesial gitu Ini merupakan hasil dengan format video Yang telah diganti speed duration-nya Menjadi seribu Sedangkan ini merupakan hasil dari format foto Yang akan kita bahas Hmm, menarik kan ya Di video kali ini Aku akan share 6 tips Cara membuat timelapse Tips yang pertama Gunakan mode foto Bukan video Menggunakan mode video Tidak bisa menggunakan slow shutter speed Dan juga frame rate akan patah-patah Seperti video ini Untuk membuat timelapse Kita harus menggunakan mode foto Oke, selanjutnya tips yang kedua Gunakan semua pengaturan kamera kalian itu Menjadi manual mode Oke, jangan kalian menggunakan Settingannya itu serba auto Gunakan semua menjadi manual Baik itu ISO Baik itu aperture Shutter speed Dan juga white balance Atur semua kamera kalian itu menjadi manual Jangan kalian gunakan menjadi auto Dan juga fokusnya itu harus kalian setting menjadi manual Jangan kalian setting menjadi auto focus Oke, tips yang ketiga Gunakanlah tripod Jangan sampai kalian tidak menggunakan tripod Menggunakan tripod ini Gambar dari satu sampai gambar seterusnya Itu masih dalam komposisi yang sama Jadi framingnya itu tidak berubah-berubah Ingat, gunakanlah tripod Oke, selanjutnya tips yang keempat Menggunakan ND filter Dengan menggunakan ND filter Kita bisa menggunakan slow shutter speed Kalau misalkan kita menggunakan slow shutter speed Yang pasti cahaya yang ditangkap oleh sensor kamera itu cukup banyak Sehingga gambar kita menjadi over exposure Dan kita bisa menggunakan ND filter ini Sehingga kita bisa mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke sensor kamera Menjadi tidak over exposure Oke, tips yang kelima Atur interval Mengatur interval disini kalian harus mengetahui dulu Objek yang akan kalian ambil Misalkan kalian ingin membuat timelapse awan Awan itu pergerakannya cukup lambat Kalian bisa menggunakan interval menjadi 4 atau 5 detik Jadi dari frame 1 ke frame yang kedua Kalian bisa menggunakan durasinya itu menjadi 5 detik Misalkan kalian ingin menggambil gambar publik Atau kalian ingin mengambil gambar di keramaian gitu Tempat umum misalnya seperti itu Kalian bisa menggunakan interval 1 detik atau 2 detik Oke, sebagai contoh di video kali ini Aku mengambil timelapse untuk jalan raya Untuk interval 2 second dan aku menggunakan format 24 fps Jadi 24 dikali 10 maka 240 Jadi kita akan menghasilkan gambar sebanyak 240 untuk durasi 10 detik Untuk shutter speed aku menggunakan 0,5 detik Untuk menambahkan efek motion blur Karena intervalnya 2 detik Jadi setiap 2 detik sekali kamera akan meng-capture gambar Oke, jadi begitulah pemahaman untuk pengaturan interval Selanjutnya akan aku share mengenai tips yang ke-6 yaitu movement camera Movement camera disini kita bisa melakukan di teknik editing di post production Kita bisa mengatur scale-nya menjadi zoom in dan juga menjadi zoom out Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita Karena disini aku tidak menggunakan slider electric yang bisa untuk mengatur panning dan tiltingnya itu menjadi auto Jadi kita menggunakan teknik editing saja di post production Oke, jadi begitulah teknik timelapse yang bisa aku share di video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat ke kalian dan juga kalian bisa share video aku ini ke teman-teman kalian semua Oke, cukup sekian dulu video kali ini Kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Aku di Karian, mohon pamit, keep solid and be creative Peace out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax